Hari ini aku akan sedikit berbagi tentang upacara dan tradisi yang ada di Bali Nah hari ini ada orang meninggal di daerahku Dan yang meninggal adalah salah satu keluarga besar pecalang yang sering kelihatan di dalam videoku Dan yang meninggal adalah Nyoman Siyante Almarhum berumur sekitaran 50 tahun Dan beliau meninggal pada tanggal 2 bulan 4 tahun 2024 Nah untuk upacara dikuburnya itu pada tanggal 5 bulan 4 dan tahun 2024 pada jam 10 pagi Jadi untuk Almarhum itu dikubur Nah sebenarnya di Bali itu ada 2 cara untuk mengupacarakan umat Hindu yang sudah meninggal Yaitu yang pertama bisa dengan cara dibakar dan yang kedua dengan cara dikubur Nah hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana sih upacara kalau umat Hindu yang meninggal itu dikubur Sebelum Almarhum itu dibawa ke kuburan itu biasanya Almarhum itu dibersihkan terlebih dahulu Nah karena saya agak sedikit telat datangnya Akhirnya saya tidak bisa mendokumentasikan ketika Almarhum itu dibersihkan Di sini saya melihat barang-barang yang digunakan beliau itu selama hidupnya itu juga ikut dikubur Seperti obat-obatan yang digunakan, kaman, dan lain sebagainya Nah kalau yang saya lihat itu barang-barangnya itu ditaruh di bagian dekat-dekat sama kakinya Ketika Almarhum mau dikubur Di sini saya melihat istrinya itu memberikan doa terbaik buat si Almarhum Dan juga di sini saya melihat beberapa warga juga ikut membantu mengubur si Almarhum Nah ini dimaksudkan bahwa kita itu sudah ikhlas kehilangan si Almarhum Sebelum kuburannya itu penuh dengan tanah Di sini saya juga melihat itu kuburannya ditaruh bambu ya teman-teman Nah untuk di bagian kepala itu ditaruh satu dan di bagian kaki itu ditaruh dua Nah ini saya tidak tahu apa maksudnya Jadi buat teman-teman yang beragama Hindu yang ada di Bali Buat kalian yang tahu apa maksudnya ini tolong berkomentar ya Seperti biasa di sini saya melihat salah satu keluarga Almarhum mengucapkan terima kasih banyak Atas kedatangan warga yang sudah ikut membantu di dalam upacara ini Nah setelah pengumuman ini biasanya warga yang ikut kekuburan itu sudah bisa pulang ke rumahnya masing-masing Tapi kalau mau ikut di dalam upacara ini sampai selesai itu biasanya diperbolehkan juga Dan beginilah penampakan setelah kuburan itu dikubur dengan tanah Dan biasanya di dalam upacara ini dipimpin oleh pemangku yang ada di daerah itu Ketika aku masih berada di area kuburan disini aku melihat juga ada orang yang meninggal Nah setelah aku mencari tahu nama Almarhum yang meninggal ini Ternyata yang meninggal itu adalah Almarhum Nyoman Ginantre Dan proses upacara Almarhum Nyoman Ginantre pun dikubur Yang saya lihat jalan untuk menuju akses tempat dikuburnya Almarhum ini agak sedikit lumayan ekstrim banget Soalnya disini tanahnya itu tercampur dengan bling-bling dan juga yang saya lihat itu ada botol-botol yang sudah pecah Untuk penutup yang digunakan oleh Almarhum yang berwarna merah dan yang berwarna kuning Itu biasanya akan dibakar cukup sekali pakai saja Dan juga alas yang ada di bawahnya juga akan ikut dibakar itu juga sekali pakai Dan disini saya melihat ada sedikit bantan yang ditaruh di dalam kuburan sebelum Almarhum itu ditaruh di dalamnya Dan sebelum Almarhum itu dikubur itu biasanya Almarhum akan diberikan tirta oleh pemangku Dan inilah pemangku di saat itu Dan juga beberapa warga juga ikut menyaksikan ketika Almarhum itu mau dikubur Nah yang kalau saya lihat ini warganya pada berada di atas ya Soalnya di bawah itu medannya agak sedikit wow banget Dalam artian ya lumayan ekstrim yang seperti yang saya tadi bilang Yaitu banyak banget ada bling-blingnya Alat yang digunakan untuk menurunkan Almarhum ke dalam kuburan Itu biasanya menggunakan bambu yang diperalus Nah untuk penampakan bambu yang diperalus ya seperti ini Dan semua keluarga pun mendoakan Almarhum sebelum Almarhum itu dikubur Dan itu saja untuk video kali ini Dan disini saya juga ikut berdoa Semoga kedua Almarhum dumogi amoring hacinjil Jika kalian suka dengan budaya tradisi acara yang ada di Bali Bantu like dan subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai jumpa lagi di next video Bye bye